Halo sahabat YPU, kali ini saya mau berbagi nih. Nah, di YPU kami memiliki 5 semangat hidup yang dipegang teguh oleh siswa-siswi YPU. Tonton videonya sampai selesai ya, pasti bermanfaat. Let's go! Yang pertama, melakukan sesuatu dengan tulus. Akhirnya kelar juga. Sekarang, waktunya istirahat. Alice, kamu tolong bantu aku masak ya, soalnya yang masak lagi edit video. Gimana? Iya, Kak. Eh, ingat! Tulus! Ya, Dekah, aku bantu masak. Ayo, ayo! Nah, itu dia semangat hidup yang pertama, teman-teman. Jadi, dari pekerjaan sederhana yang kami lakukan, akan membuka peluang menuju tanggung jawab yang lebih besar. Betul, betul, betul! Kedua, dengan tujuan yang jelas. Tian, kau latihan benar dikit lah. Kau tahu nggak kemarin waktu kau main itu masih banyak yang salah. Pokoknya ya, kalau kau latihan yang nggak benar, saya ganti pemainnya. Oke, Kak. Ya, udah, kau latihan yang benar. Kristian, Kamunya nggak usah ambil hati ya. Kan kakaknya bilang yang benar tadi kok. Kamunya harus latihan serius dan lebih semangat. Supaya main angkulung yang lebih bagus lagi. Kan cita-citanya jadi musik hebat, toh? Iya, Bang. Terima kasih, ya, Bang. Sekarang, saya janji, saya tidak akan males-malesan lagi dan saya bisa main angkulung dengan serius. Oke, ayo, kita latihan lagi yuk. Ketiga, dengan cara yang cerdas. Aduh, Mama sayangi. Ita, sekarang ini zaman sudah canggih. Kok masih ingat tuh kita punya semangat yang ketiga? Ingat, ya? Apa? Dengan cara yang cerdas. Hah, itu. Kok lap ini papan yang kau punya tangan itu, nanti kok lap lagi di mukamu sudah putih, hitam semua itu. Wih, itu nih pake yang ini. Hah, lap. Habis itu lap, kok punya muka itu, ya? Sudah, aduh, Mama sayangi. Nah, teman-teman, dari scene ini kita belajar untuk jangan males bertanya kalau kita tidak mengerti akan sesuatu hal. Harus bekerja dengan cara yang cerdas, agar kita tidak capek sendiri. Seperti kita tadi, kan? Dia harus mencuci mukanya karena kena tinta. Keempat, tindakan nyata. Kek, tindakan nyata. Kek, tindakan nyata. Kek, tindakan nyata. Hmm, sepimbang, Uka Ita. Kalau media sosial kita itu followersnya bertambah banyak. Mau yang like, komen, apalagi yang share. Lihat nih, Kek. Keren gak? Iya, ya, kerennya. Iya, keren, kan, Ita? Keren, ya, keren. Kalau yang berdua, jangan terlalu menghayal tuh. Mending kita selesaiin konsep video kreatif kita. Itu kan lebih urhan, jelas, dan ada hasilnya. Daripada kalian menghayal terus, mana tindakan nyatanya? Siapa tahu, dengan video kreatif kita, followers kita bisa bertambah. Iya kan? Iya juga ya, Eda. Ayo kita lanjutin video kreatifnya. Kelima, totalitas. Oke teman-teman, kan minggu depan kita mau perpongka, ya kan? Iya dong. Oke, hari ini kita melatihan. Nah, sebelum melatihan, kita harus pemanasan dulu nih. Pemanasan untuk apa? Supaya tidak cedera. Dan juga pemanasannya harus totalitas. Oke, kita mulai aja ya pemanasannya. Kita mulai pemanasan mulai dari kepala. Dari kanan dulu. Satu, dua, tiga, empat. Si, kok penganasan totalitas dulu lah. Ayo totalitas benar ini. Benar ya? Benar. Oke, mulai dari kanan. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan. Oke, sampai disini anda dulu ya. Kita pemanasan sekarang, kita mulai lihat. Ayo, atuk barisannya yuk. Oke, jadi gerakannya kayak gini ya teman-teman. Satu, dua, tiga, empat. Kita bareng-bareng ya. Oke, dan. Satu, dua, tiga, empat. Aduh, kegiatan. Bindah saya luka. Kak, sakit banget ini. Disini lukaan. Disini. Ini pasti tadi kamu pemanasan gak benar tuh. Gak totalitas. Makanya kalau pakanya bilang pemanasan totalitas, pemanasan totalitas. Yaudah, Dika. Lain kali saya mau latihan, saya harus totalitas, Dika. Yaudah, kasih kamu istirahat aja ya. Teman-teman yang lain, kita lanjut ya. Ayo. Nah, itu dia lima semangat hidup yang ditanamkan Pak Martin dan Ibu Debi kepada kami, anak-anak Yayasan Prima Unggul. Videonya bermanfaat, kan? Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ups, jangan lupa share juga ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax